Yang masih berlaku sekarang, saya lupa nama lengkapnya. Yang ketika undang-undang tentang penanaman modal, kami ajukan. Dan ketua MK waktu itu, Prof. Bin Syamsunin, silakan saya tidak bisa menerima. Silakan kalau mau konferensi pers di ruang Mahkamah Konstitusi sebelah. Wah, ini kan bagus, ya? Dua minggu setelah itu, pimpinan pusat Muhammadiyah menghadap, menemui Presiden Joko Widodo. Bagaimana biasa kita pakai jas untuk menghormati Tuhan rumah, tapi Tuhan rumahnya pakai pakaian militer. Ada fotonya ini. Pakai pakaian militer, entah dari mana. Menerima sebuah ormas Islam besar, lebih tua dari negara, dengan satu sikap kesombongan. Dengan pakaian militer. Di luar, ada wakawan, kalau tahu begitu tadi Presiden Jokowi pakai pakaian, jangan pakai senjata. Nah, dalam pertemuan itu, saya sampaikan Bapak Presiden, pimpinan pusat Muhammadiyah mengajukan tiga undang-undang sekaligus. Apa jawab? Apa jawab? Ya, Presiden Jokowi. Jawabnya, bro. Timingnya salah. Timingnya salah. Apa yang salah? Saya keluar menggantin. Ini MPah. Pasti menolak gugatan kami. Dan ternyata, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saya bertemu dengan Prof. Apa? Arif Tidayat di Bandara, Prof. Nih, itu nggak ada loh. Mendaftaran Bibi Muhammadiyah. Kok bisa? Nggak ada yang saya lihat langsung. Sayang sudah lama untuk kita dirimut. Ini menunjukkan, saya yakin, saya yakin-yakinnya, ada intervensi Presiden terhadap Mahkamah Konstitusi. Maka sebenarnya, BPKR tidak terlalu tertarik untuk adanya pengubatan ke Mahkamah Konstitusi, dan akan terjadi. Maka terakhir, saudara-saudaraku, sepaksa dan setanah air, dan banyak yang seiman, apapun keputusan MPah, bukan kiamat, apalagi kiamat kubroh diantara kita. Ini sejalan dengan Imam Besar, yang tadi malam, dan beberapa hari sebelumnya saya bertemu, satu, dua, dan KNPF, tadi malam kami bertemu, kami sepakat, untuk tidak, mau apa, menghadapi pikiran-pikiran jahat. menghadapi, yang namanya, syaitan, minal jin, nati wad gas, kita perlu takdir dan strategi. Setelah ini, kita lanjutkan. Pertama, kita dukung aksi besar kaum buruk, 1 Mei, dua ribu, dua puluh, dua puluh, dua puluh, masjidur, itu pelaksananya, polos buruk, kita, masa yang cinta, kebenaran, keadilan dan keinduran, kita dukung. dan katanya, adik-adik mahasiswa mau turun 2 Mei, tapi, kita tunggu aja dari mereka. Namun, 20 Mei, yaitu hari kebangkitan nasional, aksi bersama ini, kita adakan lagi. tidak lagi di matang konstitusi, kita pindah ke sebelah sana, di depan istana negara.